Kepala Kejaksaan Negeri Sebanuanam, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong mengikuti apel peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-58 di Taman Giat, Kota Tanjung, Senin 23 Juli 2018. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Kajati Kalsel menyampaikan beberapa poin penting. Di antaranya, perintah bagi seluruh Kejaksaan Negeri untuk mengevaluasi kinerja, serta memaksimalkan tanggung jawab sebagai penegak hukum. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong mengungkapkan Hari Bakti Adiaksa kali ini merupakan momentum evaluasi serta meningkatkan kinerja. Itu poin-poin yang disampaikan oleh inspektur upacara pada saat hari ini adalah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi menyampaikan perintah Harian Jaksa Agung yang pada intinya meminta seluruh jajaran Kejaksaan supaya melakukan konsolidasi dengan baik ke internal maupun ke interen. Selain itu, tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan melakukan tindakan yang nyata. Jadi, hari bakti ini dijadikan momentum untuk evaluasi dan juga peningkatan kualitas dan kemampuan kinerja. Usai melaksanakan apel gabungan, seluruh Kepala dan Jajaran Kejaksaan Negeri Sembanuan Am di Kalimantan Selatan melaksanakan ziarah kemakam pahlawan yang berlokasi di Jalan Mabuun, Kejamatan Merupuda.